Memiliki keluarga yang utuh dan harmonis, ada ayah, ibu, bersama saudara adalah impian banyak orang. Namun pada kenyataannya, banyak anak-anak yang tidak bisa memiliki hal tersebut. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Ma'ruf Amin mengatakan hingga September 2021, jumlah anak yatim piatu mencapai 28 ribu orang, berdasarkan laporan yang diterima dari Kementerian Sosial. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak di Indonesia. Karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, mereka masih harus berjuang, apalagi untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Di pedalaman sendiri, anak yatim piatu rasanya sudah biasa ditemukan. Seperti yang terjadi di Desa Gentari, Nusa Tenggara Timur. Waktu saya mengetahui keadaan Nipron, saya mengenal dia, itu sedikit miris perasaannya. Karena dia seorang anak yang sangat pintar, rajin. Bahkan di saat dia tidak masuk sekolah pun ada jam bimbingan dengan kami, guru-guru JTP, dia akan sempatkan selalu datang. Karena dia sejak usia 5 tahun, ayahnya telah meninggal dunia. Dan orang tuanya, ibunya khususnya, membesarkan keempat anaknya itu sendiri. Jadi, akhir beberapa tahun yang lalu, ibunya mengambil keputusan untuk merantau ke Kalimantan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia harus tinggal dengan neneknya, bersama keempat saudaranya. Nipron adalah satu dari sekian banyak anak yang tidak bisa merasakan kasih sayang dari orang tuanya. Tak hanya di NTT. Di Dongkas, Sulawesi Tengah pun, ada salah satu anak yang harus tinggal bersama bibinya. Meninggalkan kedua orang tuanya demi bisa mengecap dunia pendidikan. Dia adalah Yohanes, seorang anak laki-laki yang masih berusia 10 tahun. Anak ke-11 dari 13 bersaudara. Orang tuanya masih ada, namun dia harus tinggal jauh dari kedua orang tuanya. Yohanes tinggal bersama bibinya yang juga memiliki enam anak. Mereka tinggal dalam satu rumah yang berukuran 3x5 meter persegi. Berisikan 17 orang. Dengan kondisi rumah yang padat, terkadang mengharuskan Yohanes tinggal di rumah tetangga. Ia pun tidak mendapatkan perhatian dari segi makanan dan kerapian. Namun justru hal ini membuatnya menjadi anak yang sangat mandiri. Namun tetap saja Yohanes membutuhkan kasih sayang dan perhatian di usianya yang masih kecil dan masih dalam masa pertumbuhan. Untuk itulah, guru menjadi pengayom, sekaligus penyemangat bagi anak-anak yang tadinya sudah kehilangan harapan. Kehadiran guru memberikan warna dalam tumbuh kembang anak, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Karena menjadi seorang guru tak hanya untuk mendidik secara akademik, tapi juga membentuk karakter anak. Karena mereka adalah calon penerus bangsa, calon pemimpin bangsa yang akan membawa Indonesia kepada perubahan dan hidup yang lebih baik. Mari bersama kami memberikan mereka peluang, kesempatan, dan harapan dengan mengadopsi guru pedalaman bersama Tangan Pengharapan.